Tidak, ini masalah pegadaiannya, misalnya, anak punya teman, dia butuh dana 100 juta untuk wali mahan. Nah, dia bingung, dia cari teman, akhirnya dia dapatlah, anggap dapatlah, ada yang mau bantu. Nah, begitu ada yang mau bantu, tapi si orang ini minta catatan dengan adanya boroh atau jaminan. Nah, dia cuma memiliki sawah. Nah, dengan catatan, dia akan mengembalikan dalam waktu satu tahun. Yang jadi masalah ini, si pemilik uang, si pemendiri pinjaman, itu akan memanfaatkan sawah tersebut. Nah, itu gimana pandangan Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utang-bitang, salah satu kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Apalagi syariat juga memperbolehkan. Kita tahu bahwasannya Rasulullah SAW pun pernah uang kepada orang Yahudi dengan menggadaikan baju besi. Baju besi, ya. Belum bisa dilanasi, baru Abu Bakar asidiki yang menginasinya. Ini kebutuhan di masyarakat kita. Ini saja perlu ada catatan di mana hutang pihutang atau korot ini akadnya sosial. Akadnya baruat, akadnya sosial di mana tidak boleh ada unsur keuntungan yang diperoleh oleh si pemberi hutang. Sehingga seperti kasus tadi, ketika si A memiliki inginan untuk menikah dan membutuhkan uang 100 juta dengan tempo satu tahun. Tentunya si pemberi dana nanti, apa jaminan kamu bisa menunasi hutang itu? Maka dibuatlah jaminan untuk menyukseskan sebagai pinjam-meminjam itu dengan menggadaikan sawah. Tentunya sawah bisa jadi harganya lebih mahal daripada harganya yang dibinjamkan. Jadi pada kasus ini ada dua akad yang terjadi, yaitu akad korot, hutang pihutang, uang 100 juta, yang kedua yaitu akad arohan, akad gadai. Apa yang digadaikan yaitu sebidang tanah. Nah, dalam masalah dua akad, ketika akad itu menjadi tambahannya adalah akad korotikot, seperti teran tadi, maka diperolehkan. Hanya saja skemanya yang perlu diperhatikan ketika akad hutang pihutang. Kemudian, pertama yang harus diperhatikan adalah, apa yang dipinjam harus dikembalikan sama. Artinya tadi pinjam 100 juta, maka tidak boleh kemudian ada lebihnya ketika dikembalikan menjadi 110 juta. Otomatis yang 10 jutanya itu menjadi riba. Kenapa tadi? Karena akad ini akad sosial. Sehingga, tambahan 10 juta yang dijanjikan di awal oleh si peminjam dana, kelebihannya adalah riba. Yang kedua, melihat tadi skema, dia tidak menjanjikan untuk dikembalikan lebih dari 100 juta, tapi dia butuh jaminan. Jaminan ini akan disebut dengan gadai. Skema yang harus diperhatikan adalah, di mana ketika akad hutang pihutang itu berlangsung, gadaian itu juga diberikan kepada yang menjamin dana. Hanya saja, perlu diperhatikan bagi yang meminjamkan dana, tapi tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Tidak boleh memanfaatkan. Apalagi, dengan kurung setahun tadi, si pemberi dana ingin menggunakan untuk bercocok tanam padi dalam durasi waktu setahun bisa dua kali panen minimal. Taruhlah misalnya dari yang digadaikan tanah itu dibertani dengan padi, dengan luas tadi bisa jadi sehkar atau beberapa hektare. Maka misalnya menghasilkan dana dari dua kali panen itu 50 juta. Bersi kali panen bersih 25 juta. Hampir setengah pinjaman. Berarti, si peminjem dana 100 juta tadi, itu mengembalikan kepada pemilik uang itu 150 juta. Nah, karena itu ada kaedah mengatakan, Setiap ada hutang pihutang. Dan di sana ada unsur yang didapat oleh si pemberi pihutang. Pemberi hutang tadi, maka itu dikategorikan riba. Dan ini ribanya jelas terlihat kelebihannya. Sampai setengahnya. Sangat banyak sekali. Karena para kaum muslimi, kaum muslimat, ketika kita mau meminjamkan uang, Maka ini adalah akad sosial. Sehingga tidak boleh kemudian mengambil keuntungan sepeserpun. Ya, karena kita nyata untuk membantu pahala dari Allah. Sehingga barang yang dijadikan jaminan tadi tidak boleh manfaatkan. Kalaupun terakhir, dalam satu tahun itu dia tidak mampu untuk membayar, Membalikan. Yang 100 juta tadi, tidak otomatis barang gadaian itu menjadi imusim beri hutang. Pinjaman. Pinjaman tadi. Caranya bagaimana? Bisa dijual. Taruhlah, bisa si sawah ini kemudian harganya 250 juta. Ya. Ya, disepakati untuk dijual, maka si pemberi dana cukup mengambil 100 juta. 100 hak dia. Juta saja. Hak dia ya. Ya, 150 juta ini diberikan kembali. Betul. Fenomennya di masyarakat, barang gadaian itu kemudian diambil. Alih. Dan perpindahan ke pembinaan ini. Pembinaan itu, Masa. Ya, seperti itu, mudah-mudahan. Ya, ya. Wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikumsalam.